Ya, calon wakil gubernur nomor urut 1 dan juga mantan deputi gubernur bidang kebudayaan dan pariwisata DKI Jakarta, Silviana Murni. Ternyata kemarin diperiksa polisi selama lebih dari 8 jam. Silviana diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Wardah Pramuka DKI Jakarta. Usai diperiksa, Silviana mengungkapkan pada pemeriksaan kemarin ia diperlihatkan beberapa dokumen terkait dana hibah untuk Wardah Pramuka DKI. Silviana berharap pemeriksaannya sebagai saksi kali ini menjadi yang terakhir. Karena menurut Silviana, penyidik sudah mendapatkan dana yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut semakin terang dan semakin nyata. Apalagi Silviana menyatakan hal tersebut adalah hibah, bukan bansos. Ini adalah pemeriksaan kedua Silviana terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov DKI di Kuardah Gerakan Pramuka DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014 dan 2015. Silviana menjabat ketua Kuardah Gerakan Pramuka DKI Jakarta sejak Januari 2015. Dana hibah diterima Kuardah Gerakan Pramuka DKI Jakarta sebanyak dua kali. Pada 2014, Kuardah Gerakan Pramuka DKI Jakarta menerima 6,81 miliar rupiah dan 6,81 miliar rupiah pada 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa juga yang diperlihatkan tentang dokumen-dokumen dan Alhamdulillah itu semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan ini makin terang dan makin nyata bahwa ini adalah bantuan hibah, bukan bansos. Rasanya hanya karena saya sebagai saksi, terus kalau pertama itu sebagai klarifikasi, kemudian yang kedua sebagai saksi, kemudian diperlihatkan dokumen-dokumen yang memang asli dan sudah saya pernah tanda tangani dan itu semuanya sudah benar. Sekaligus juga masalah pengembalian dan kembalian dana yang tidak terpakai juga sudah benar. Rasanya sudah.